Nabi bergaul dengan ribuan orang Semuanya merasa Aku ini orang paling dicintai Anda ingin gimana Nabi memperlakukan mereka Sungguh rugi Kalau kita ini minim informasi Tentang Rasulullah Rugi kita Khalid bin Walid itu sebab terbunuh 70 orang Di dalam perang Uhud, 70 sahabat Nabi yang terbaik Di perang Uhud wafat karena Khalid bin Walid Ketika Khalid masuk Islam Pernah nggak Nabi membahas masa lalunya Itu diberitakan Ini kan penggoblokan Ini namanya Kemudian kalau Anda bahas ahlaknya Nggak ada yang ngalahkan ahlaknya Nabi Kesempurnaan moralnya itu Dari mulai ahlak Pemaaf Kedermawanan Keberanian Santun Nggak ada yang ngalahkan Nabi Dan nggak mungkin akan kita uraikan Panjang Masih ada pentermah-pentermah lain yang akan menjelaskan Ada Habib Musabah Ada Kisofwan Ada Habib Jindan Yang akan menjelaskan nanti semuanya Tentang ahlaknya Nabi Muhammad Tapi saya cuma ngasih kesimpulan dikit aja Kesimpulan dikit aja tentang ahlak Nabi Dan semuanya Semuanya mungkin punya kesimpulan yang indah Jadi kesimpulan dikit ini Amr bin As Amr bin As itu Musuhi Islam Musuhi Nabi Ketika beliau masuk Islam Beliau itu diperlakukan oleh Nabi dengan sangat terhormat Mulia dan penuh cinta Sampai Amr bin As itu Dan ini semuanya Terjadi pada semua sahabat Semua sahabat itu menganggap Dirinya orang yang paling dicintai sama Nabi Muhammad Coba cari teori psikologis Teori apapun juga Orang kalau duduk Ada satu orang Duduk sama lima orang Lima orang ini Semua merasa dicintai Ada orang bergaul dengan sepuluh orang Sepuluh orang ini Semua merasa orang yang paling dicintai Belum pernah ada teorinya Nabi bergaul dengan ribuan orang Semuanya merasa Aku ini orang paling dicintai Anda ingin Gimana Nabi memperlakukan mereka Ini Amr bin As Dari PD-nya Dari PD-nya Nanya PD-nya Ya Rasulullah Orang yang paling kau cintai siapa? Dia sudah yakin Jawabannya mesti saya ini Saya ini jawabannya Siapa lagi? Saya PD-nya padahal Ini baru masuk Islam Dulunya masuk Islam Tapi Nabi Nabi gak pernah bahas dulunya sama sekali Khalid bin Walid itu Sebab terbunuh 70 orang Di dalam perang 70 sahabat Nabi yang terbaik Di perang Uhud wafat Karena Khalid bin Walid Ketika Khalid masuk Islam Pernah gak Nabi membahas masa lalunya? Cari satu rewet Nabi ngeritik masa lalunya Khalid Ada gak? Gak ada Khalid punya dosa Betul Dibahas gak sama Nabi? Gak ada Gak pernah Gak pernah disinggung sama Rasulullah Justru Khalid dapat kelar Sayfullah Pedangnya Allah Gak ada Dosa-dosa masa lalu Gak pernah dipuas sama Nabi Muhammad Pantes kalau orang merasa Cikintai Gak ada orang Aku kan orang baru Jadi Nabi mesti belum begitu cintai Gak ada Semua orang merasa Cikintai sama Nabi Amr bin Asni dengan PD Tanya sama Rasul Ya Rasulullah Siapa orang yang paling kau cintai? PD Lalu Nabi jawab Aisyah Ya gak Laki Dari kalangan laki-laki Maksud saya Basic class Tidak mesti berharap Jawabannya pasti saya Ayahnya Aisyah Berarti saya nomor dua Yang kedua Siapa lagi? Fulan Bukan dia Berarti saya nomor tiga Yang ketiga siapa lagi? Fulan Akhirnya saya gak tanya Mungkin saya urutan terakhir mungkin Tapi diperlakukan Nabi Sampai bisa PD Merasa orang yang paling dicintai Dicintai Kata Rasulullah S.A.W Jadi Asbabul mahabbah Salat hatun Sebabnya orang cinta itu tiga Al-Jamal Al-Kamal An-Nawal Jamal itu keindahan Tadi kita udah ceritakan fisik Nabi Ini kalau mau kita uraikan detail Fisik Nabi itu sebulan belum habis Al-Kamal kesempurnaan Nabi Dari ahlak, moral, kedermawanan Sebulan gak habis Jadi ini global aja Al-Jamal Al-Kamal An-Nawal Keindahan Kesempurnaan Dan jasa kebaikan Kalau An-Nawal Jasanya Nabi kepada kita Gak bisa terhitung Anda ini Jadi umat Umurnya paling pendek Peluang masuk surga Paling besar Karena siapa? Karena Nabi Muhammad Umat umurnya paling Pendek Syariatnya Paling ringan Peluang masuk surga Paling besar Umatnya Nabi Musa Kalau ada yang ibadah Ribuan tahun Tidak akan masuk surga Sebelum kita dulu yang masuk surga Karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Karena kehebatan kita Sama sekali tidak Karena kita umatnya Nabi Muhammad Karena enak kita ini Ada gak syariat Islam yang berat? Ada gak? Coba Salat Sehari berberapa rokat? Berapa? 17 Anda 17 Kalau saya 11 Soalnya dari Solo Kosor Subuh 2 Duhur 2 Asar 2 Mahrib 3 Kemudian Ishak 2 Halo saya berarti Sebelah Soalnya Kosor Kalau Anda 7 Anda 17 Saya 11 Kan soalnya saya sholat kok Kosor Musafir kok Anda gak boleh Mau ikut-ikut gak boleh Nanti kalau musafir baru boleh Musafir baru boleh Syariat Gampang gak? 17 rokat Itu pelaksanaan Perlu waktu berapa menit? Berapa menit? Kira-kira? Anggap total Itu mungkin setengah Jangan bilang satu jam Suratnya dibaca Sabihisme aja Paling Kulhuallahu ahad Kulhuallahu bera bil falak Variasi sedikit Inna a'tayna Variasi lagi Wal asri Model potongan gitu Setengah jam Setengah jam Waktu 24 jam Kepotongan selat berapa? Setengah jam Yang bagus apa? Setengah jam ini Kalau beres Hidup kita 24 jam beres Setengah jam ini Kalau beres Hidup kita 24 jam Beres Cuma akan yang setengah jam Enak kan? Zakat Zakat itu banyak apa? Dikit Dikit Zakat itu Jangan dikeras Zakat cuma fitrah Ini banyak sekali Orang-orang yang gak ngerti Dikiras zakat itu cuma beres Enggak ada zakat mal Anda yang punya harta Itu ada hitungan zakatnya Dua setengah per Persen Seper empat puluh Jadi kalau Anda punya empat puluh juta Itu zakatnya berapa berarti? Bagi empat puluh Empat puluh bagi empat puluh berapa? Zakatnya satu Atau juta Kalau Anda punya empat ratus juta Zakatnya berapa? Sepuluh Kalau Anda punya empat miliar Enggak ada yang amin? Tidak akan punya empat miliar Terlambat aminnya Udah Malaikat mengikut ngamin Ini terlambat aminnya Kalau Anda punya empat miliar Zakatnya Seratus juta Kalau Anda punya empat puluh miliar Zakatnya cuma Satu M Satu M kok cuma Kan punya tiga puluh sembilan M sisanya Itu Makanya saya doakan Insya Allah Semua dapat rezeki Empat puluh satu M Yang satu M nanti buat zakat Jangan lupa Seriat Gampang enggak? Zakat gampang Sholat Pasar Ramadan Gampang enggak? Gampang Haji bagi yang mam Selesai Masuk Islam Cuma mengucapkan dua kalimat Sehadat Enggak harus sunat bib Urusan nanti lagi itu Yang penting sehadat Dulu resmi masuk Setelah malam itu urusan sunat-sunat Nanti terakhir Hitan-hitan nanti terakhir ya Jangan ditelaskan dari awal Bada orang masuk Islam Kamu masuk Islam Kamu siap enggak Kalau nanti hitan Apa hitan? Itu dipotong Bisa enggak jadi masuk Islam nanti dia Itu hitan nanti Yang penting masuk Islam Kemudian belajar Sholat Habis itu Baru jelasin yang lain Yang lain-lain Kemudian Kemudian Kita Lihat Tentang cintanya Sohabat Munafikin Dedengkotnya Orang munafik Ini kalau abib jindan Tapi penjabat datang Kabarin saya Belum ya Kalau datang Kabarin saya Dedengkotnya Munafik Ro'isul munafikin Jadi kalau Urusan munafik itu Ada pangkat-pangkatnya Ini Pangkat tertinggi Malah mungkin Pencipta kemunafikan ini Ada Ensiklopedia Munafik Penulisnya dia Pasti itu Ini Abdullah bin Ubey bin Salul Ro'isul munafikin Punya anak Akhirnya Dapat lahir Abdullah juga Jadi Memang judulnya Namanya Wahab Akhirnya orang Ramadan Ini telah Lebih pantas Nama Abdullah Anaknya Bukan bapaknya Akhirnya bapaknya Ro'isul munafikin Itu pernah Dalam satu peperangan Dia memprovokasi Kaum Ansor Untuk memerangi Kaum Muhajirin Jadi Nabi S.A.W. itu Ngadepin Provokasi itu Juga pernah Provokasi itu Juga Juga pernah Saya Selingan dikit Selingan dikit Saya mau memberikan Satu garis bawah Jadi gini Sejarah itu Berulang Sejarah itu Berulang Quran itu kan Isinya cerita Masalah yang Dihadapi Sama Nabi Muhammad Itu Ada jawabannya Di dalam Masalah Yang pernah dihadapi Sama Nabi-Nabi Yang terdahulu Paham ya Masalah yang dihadapi Sama Rasulullah S.A.W. Itu Pernah dihadapi Sama Nabi-Nabi Yang terdahulu Maka ketika Sejarah itu Berulang lagi Sejarah itu Berulang Berulang lagi Nabi Muhammad Sudah tahu Nabi terdahulu Pernah terjadi Kemudian Solusinya Seperti ini Kemudian solusinya Seperti Seperti ini Ini Habib Musabak Sudah datang Nanti kita nunggu Beliau Mungkin mau istirahat dulu Nanti Beliau ready Kabar di Nana Ya Beliau ready Kabar di Nana Solal Nabi Muhammad Fokus dulu Sejarah itu Kan berulang Makanya Koran itu Isinya cerita Artinya apa Problem Yang dihadapi Sama Nabi Muhammad Itu Itu akan terjawab Dengan sejarah Nabi yang terdahulu Paham Nabi disini Paham kan Problem Yang kita hadapi Itu juga Akan Kita Ngerti Caranya Kalau kita Mempelajari Sirahnya Nabi Muhammad Kenapa? Karena Mungkin Bentuknya Mungkin Bentuknya Sudah berbeda Tapi Inti permasalahannya Sama Dan solusinya Itu ada Dalam kehidupannya Rasulullah Maka Sungguh Rugi Kalau kita Itu Minim Informasi Tentang Rasulullah Sungguh Rugi Kalau kita Ini Minim Informasi Tentang Rasulullah Rugi Kita Kenapa? Karena Informasi Tentang Kehidupan Nabi Itu Segala Sesuatu Yang penting Dan Mungkin Sangat Bermanfaat Untuk Kehidupan Kita Sayangnya Medsos Kita ini Insya Informasi Tokoh Youtuber Selebgram TikToker Artis Macem-macem Kehidupan Tokoh Dan Itu Bersliweran Kita Lihat Terus Di Medsos Seandainya Pengetahuan Kita Terhadap Tokoh-tokoh Ini Kita Rubah Terhadap Pengenalan Kita Terhadap Kehidupan Nabi Muhammad Udah Jadi Beruntung Dunia Akhirat Semua Kita Insyaallah Karena Itu Informasi Yang penting Semua Semuanya Seberapa Tuhan pernah Lihat Ada acara Infotainment Infotainment Anda Tahu Yang Dibahas Apa? Ada Seorang Artis Makan Terus Nambah Artis Makan Terus Nambah Jadi makannya Berapa piring? Dua Piring Nambah Itu diberitakan Ini kan Penggoblokan Ini namanya Itu bahasa Yang Legot Yang Enak Ini kan Penggoblokan Artis Makan Dua Piring Masuk Beri Berita Hari Yang saya Terpikir Ini kan Haknya Nabi Muhammad Untuk Diinformasikan Secara Detail Tentang Kehidupan Beliau Karena Satu-satunya Manusia Yang hidupnya Dikawal Sama Wahyu Ilahi Itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Betapa Apa ya Kesian Kalau orang itu Punya informasi Tentang Para Nabi-Nabi Banyak Tapi Dia sangat Minim Informasi Tentang Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Nah itu Jadi manusia Yang paling Ngeruh Yang paling Ngerugi Kemudian Kisah tentang Abdullah bin Abdullah bin Ubay InsyaAllah Kapan-kapan Sanya Ini karena Habib-Habibnya Sudah datang Semuanya Intinya Saya mau Menggarisbawahi Selanjutnya InsyaAllah Kita serahkan Pada Habib Yang akan Bercerama Selanjutnya Saya mau Garisbawahi Minimnya Informasi Yang kita Dapat Tentang Nabi Muhammad Itu Sebuah kerugian Yang nyata Dalam kita Menjalani Hidup ini Dan Banyaknya Informasi Tentang tokoh-tokoh Yang lain Kadang-kadang Tidak bermanfaat Mending Kalau orang Soleh Kadang bukan Orang Soleh Informasi Detailnya Kita tahu Hobi Makanan Ini Tau Hobi Makanan Ini Tau Hobi Makanan Semuanya Tau Jadi Semuanya Kita Semuanya Kita Tau Tapi Kita Minim Informasi Tentang Rasulullah Sallallahu Wasallam Itu Satu Kerugian Yang nyata Makanya Ciri-ciri Orang Yang cinta Nabi Dia itu Akan Sangat Kepo Pengen Tau Dengan Kehidupannya Rasulullah Sallallahu Anda Kalau Ngefans Sama Satu Orang Anda Pasti Cari Medsos Pengen Tau Kehidupan Anda Ini Sudah Kepo Dengan Kehidupan Nabi Atau Belum Saya Pengen Tau Rumahnya Nabi Itu Bentuknya Seperti Apa Kemudian Kehidupan Nabi Seperti Apa Makanan Favorit Nabi Seperti Apa 24 Jam Nabi Seperti Apa Tau Enggak Itu Yang Namanya Orang Cinta Itu Pasti Kepo Dia Pengen Tau Tentang Yang Dicin Kita Udah Seperti Itu Atau Belum Momen Madris Maulid Ini Adalah Momen Yang Mengajak Kita Untuk Semakin Kenal Dengan Rasulullah Sallallahu Al-Alihi Assalam Insyaallah Kalau Kita Hadir Dan Kita Pasang Telinga Kita Bawa Dalam Hati Insyaallah Setiap Satu Madris Maulid Kita Sekian Informasi Tentang Nabi Kita Dapat Insyaallah Menjadi Sebab Kita Semakin Mudah Untuk Bisa Mencintai Rasulullah Sallallahu Al-Alihi Assalam Mungkin Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Selanjutnya Insyaallah Akan Diisi Oleh Guru Kita Bersama Al-Habib Jindan Ben Nafil Ben Jindan Dan Selain Al-Habib Ahmad Bustabak Kita Doakan Insyaallah Allah Berikan Kesehatan Dibada Guru Kita Semuanya Dan Insyaallah Bergembar Agar Bisa Membimbing Kita Kejalanan Dibudai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh